Masih di Kompas Petang, PT Kereta Komuter Indonesia melakukan tes antigen secara acak di Stasiun Besar Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Dalam tes usap antigen ini, satu orang dinyatakan positif. Selesai dinyatakan positif tes antigen, penumpang langsung dibawa Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk tes usap PCR. Hari ini, petugas kesehatan PT Kereta Komuter Indonesia menyediakan 200 alat tes usap antigen. Tes usap antigen dilakukan di Stasiun Keberangkatan yang padat dengan harapan bisa menjadikan komuter sebagai angkutan yang sehat. Saiknya mobilisasi ini, kita melihat bahwa semakin banyak aktivitas yang sudah aktif, namun kita perlu melakukan beberapa hal supaya komuter ini tetap sehat. Selama masa pembatasan ini, justru juhulah KRL yang berjalan itu lebih banyak supaya kita bisa sosialisasi. Saat ini komuter masih jam operasional sampai pukul 10, dengan total 998 perjalanan. Yang biasanya ini sampai pukul 12. Jadi ini sebenarnya semakin banyak perjalanan KRL di jam sepuk, sehingga kami bisa meminimalisir kepadatan yang ada di KRL. Di Stasiun Bekasi Jawa Barat, PT KAI sempat kesulitan meminta penumpang komuter lain mengikuti tes antigen. Pasalnya banyak penumpang yang menolak karena terburu-buru kerja. Petugas Stasiun Bekasi menargetkan 20 penumpang komuter lain mengikuti tes usap secara acak hari ini. Selain di Bogor dan Bekasi, tes acak juga dilakukan di Stasiun Cikarang dan Stasiun Tangerang. Sementara untuk sore hari, tes antigen dilakukan di Stasiun Manggarai dan Stasiun Tanah Abang. Pemeriksaan acak dilakukan karena risiko penularan COVID-19 di dalam komuter cukup tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.